Menimbang memperhatikan fakta penembakan gas air mata yang dilakukan anggota Zamapta dalam komando terdakwa Bambang saat itu asap yang dihasilkan tembakan gas air mata pasukan terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan, kata Bambang saat membacakan putusan Kamis 16 Maret. Angin menjadi tidak bersalah jika gas air mata tersebut tidak ditembakkan, semoga paham ya, salah total nih, segera sesuatu ada sebab dan akibatnya, kasihan itu yang jadi korbannya, mereka manusia juga sama seperti kita loh ya. Ya tapi logika hukum yang ada sekarang seperti itu, di pengadilan itu, oh iya tapi tunggu pengadilan Allah sayangnya, tunggu pengadilan Allah, tunggu pengadilan akhirat. Ya harap, udah gak takut orang-orang semongkoh. Perasaan muak mendominasi emosi warganet membaca kabar ini dengan kobot 27%, menyusul perasaan takut 16%, menyedihkan 28% dan marah 10%. Secara umum, nada frustasi mewarnai tangkapan warganet, kala mendengar konis bebas dikarenakan gas air mata terdior banget. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya, para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waktulhum badada, wala tughazir minhum ahada, ya kawiyya matin, ya munpaqin, amin ya rabbal atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo, bersama gue Bapak Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santai, dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Karena ini dibandingkan kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penampak pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin ya rabbal alamin Innalillahi wa innaliroji'un Berita kita kali ini ya Allah Iya kan Sesuai perkiraan sih Dari mulai awal kejadian Sampai ada beberapa Peristiwa Sampai pengadilan yang dihadirin oleh Pasukan Brimo Kalau gak salah itu ya Akhirnya polisi Di polis bebas karena guys air mata Kan juruhan tertiup angin Yang salah angin Iya yang salah angin Jadi angin yang salah guys Ya Allah Iya ya ya Selamat ya Alhamdulillah pak polisi berhasil 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 membuktikan bahwasannya yang salah angin Yang bersalah angin ya 130 lebih ya 100 lebih lah itu nyawa melayang Yang sakit ya yang salah angin Kita baca dulu juitan dari JNN Indonesia ini beritanya ya Surabaya JNN Indonesia Terdakwa tragedikan juruhan Ex kasat sama Polis Malang AKBP Bambang Sidik Ahmadi Di polis bebas oleh Hakim pengadilan negeri Surabaya Bambang merupakan salah satu polisi Yang didakwa Memerintahkan penembakan gas air mata Ke arah tribun supporter arema Di stadionkan juruhan Dalam pertimbangannya Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Sidki Amsya Mengatakan Tembakan gas air mata yang ditembakkan Para personer sama Polis Malang Hanya mengarah ke tengah lapangan Iya Iya Oh banyaknya bukti Iya ke tengah lapangan aja Iya 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 Menimbang Memperhatikan fakta Penembakan gas air mata Yang dilakukan Anggota Zamapta Dalam komando Terdakwa Bambang Saat itu asap Yang dihasilkan Tembakan gas air mata Pasukan terdorong Angin ke arah selatan Menuju ke tengah lapangan Kata Bambang Saat membacakan Putusan Kamis 16 Maret Angin guys Kami serahkan kepadamu Ya Allah Kami serahkan kepadamu ya Rab Nyawa-nyawa Saudara-saudara kami yang melayang Kami serahkan kepadamu Keadilannya ya Allah Setelahnya asap tersebut Mengarah ke pinggir lapangan Namun sebelum sampai ke tribun Asap itu tertiup Angin menuju atas Iya 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 Aduh Dan ketika asap Sampai di pinggir lapangan Sudah tertiup Angin ke atas Dan tidak Tidak pernah sampai Ke tribun selatan Katanya Iya Yang kita lihat Bukti-bukti dari kamera Kamera video amatir itu Semua kita salah Yang betul pengadilan Iya Yang kita lihat itu Di kamera-kamera amatir Video amatir Yang kemarin itu Yang ada nembakin ke Solo Itu salah Yang betul pengadilan Iya Tunggu malaikat Tunggu malaikat Ya Allah Iya Sehingga menurut hakim Unsur kealpaan terdakwa Sebagaimana dakwaan Kumulatif jaksa Yang ini pasal 359 KUHP Pasal 360 Ayat 1 Dan pasal 360 Ayat 2 KUHP Tidak terbukti Iya Tidak terbukti Yang kemarin kita lihat Semuanya itu Semuanya salah Yang benar Adalah Pengadilan Iya 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 Sehingga menurut hakim Oh Udah ya itu tadi udah dibaca Bahwanya sekarang lanjut Karena salah satu unsur Yaitu karena kealpaan Dalam dakwaan Kumulatif 1 2 Dan 3 Tidak terpenuhi Maka terdakwa Tidak terbukti Secara sah Dan meyakinkan Melakukan tindak Bidana Sehingga terdakwa Dibebaskan dari Seluruh dakwaan Ujarnya Iya Iya Selamat pak Iya Iya Bambang Sebelumnya didakwa Memerintahkan Penembakan Kaisar mata Menggunakan Flashball Warna hitam Type Fernie Karen Saint Etienne Ke arah Supporter Pada tragedi Kanjuruan 1 Oktober 2022 Ada pun yang mendapat Perintah itu adalah Satrio Aji Lesmolo Dan Willy Adam Aldi Alno Hal tersebut Disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum GPU Saat Pembacaan Dakwaan Kasus Terakhirikan Juruan Yang menyebabkan Korban Tewas Atau Luka-luka Di Pengadilan Negeri Surabaya 16 Januari Terdakwa Memerintahkan Anggota Sat Samab Polis Malang Yaitu Saksi Satrio Aji Lasmolo Dan Willy Adam Aldi Alno Menembakkan Ganser Mata Menggunakan Senjata Flashball Warna Hitam Taver Ne Karan Saint Etienne Ke Arah Tempat Supporter Berkumpul Kata Jaksa Jaksa Menjelaskan Para supporter Menjadi panik Dan berlarim Untuk mencari Pintu keluar Stadion Secara berdesak-desakan Akibat Tembakan Ganser Mata Setelah Pemerintah Menembakkan Menembakkan Ganser Mata Terdakwa Menerima Panggilan Dari Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setiopranoto Melalui Alat Komunikasi Hati Handi Tolki Agar Terdakwa Dan Anggota Sat Samabta Mengawal Mobil Barakuda Yang berisi Para pemain Pertibaya Surabaya Saat itu Mobil Barakuda Tidak Bisa Jalan Karena Terhalang Dua Mobil Lalu Lintas Polres Malang Yang kondisinya Hancur Dan Juga Ada Penghadangan Yang dilakukan Oleh Para Sporter Alema Iya Pak Iya Iya Ini Cerita Kita Harus Perjaya Harus Yang kita Lihat Kemarin Yang Diberitakan Itu Yang Sampai Banyaknya Video-video Amatir Yang beredar Itu Kayaknya Salah Semua Begitu Ya Kemudian Terdakwa Menuju Kendaraan Watercannon Yang berada Di luar Stadion Kanjuruan Untuk Melakukan Pengawalan Terhadap Mobil Barakuda Bersama Anggota Sat Samabda Ucap Dia Jaksa Menilai Perbuatan Terdakwa Yang Memeritakan Penembakan Kasih Hermata Di dalam Stadion Kanjuruan Bertentangan Dengan Ketentuan Pasar 19 Angka 1 Urus B Regulasi Keselamatan Dan Keamanan PSSI Edisi 2021 Udah jelas-jelas Gak boleh Bawa gas Hermata Udah jelas-jelas Itu aturan Udah jelas Gak boleh Bawa gas Hermata Tapi Yang Salah Angin Iya Dalam Ketentuan Itu Dijelaskan Untuk Melindungi Para Pemain Dan Ofisial Serta Menjaga Keterlindungan Umum Diperlukan Pengerahan Steward Dan Atau Petugas Polisi Di Sekitar Perimeter Area Pertandingan Saat Melakukannya Pedoman Berikut Harus Diperhatikan Senjata Api Atau Senjata Pengurai Masa Tidak Boleh Dibawa Atau Digunakan Dalam Contohnya Jaksa Meminta Bambang Di Hukum Tiga Tahun Penjara Bayangin Itu Jaksa Minta Tiga Tahun Kita Sebagian Itu Merasa Tidak Terpenuhi Rasa Keadilan Tiga Tahun Ini Difonis Bebas Keren Keren Dan Cuitan Ini Dari CNN Indonesia Ini Itu Mendapat Banyak Komentar Dari Netizen Di Twitter Kita Ke Twitter Kita Baca Ini Komentar Netizen Guys Let's go To Twitter Oke Guys Kita Udah Di Twitter Kita Kita Lihat Apa Komentar Netizen Di Mari Hukumnya Yang Masuk Angin Nah Tuh Kerokin Tapi Susah Susah Ya Begini Fakta Jadi Udahlah Mereka Udah Begini Udah Nggak Nggak Malu Gitu Putusnya Nggak Malu Rasa Ya Kenal Nggak Kenal Juga Rakyat Gitu Kan Ya Nggak Diperhatiin Juga Rakyatnya Juga Diem Aja Rakyatnya Mungkin Kasih Maka Udahlah Halalkan Yang penting Ini Untuk Yang Hidup Kita Kasih Duit Begini Begini Mungkin Begitu Sudah Selesai Masalahnya Tapi Masih Ada Pengadilan Allah Buat Pak Hakim Pak Polisi Ada Pengadilan Allah Itu Ada Nggak Maka Terusin Aja Ya Terus Itu Gazer Mata Meletus Gara Angin Juga Ini Banyak Ini 2,5 Juta Tayang Cuitan ZNN Ini Di Twitter Sekarang Ini Ya Allah Ya Selamat Anda Lolos Pengadilan Dunia Tunggu Pengadilan Akhirat Pasti Ya Pasti Ya Tunggu Aja Dan Gue Yakin Hidupnya Di Dunia Sisa Umur Ini Merasa Bisa Berskenario Nah Nih Ya Oke Nggak Usah Menuntut Keadilan Apalagi Yang Menyangkut Nyawa Anak Manusia Kepada Rezim Jokowi Semuanya Akan Merata Merasakan Kayaknya Cuma Satu Kelompok Lihat Aja Petir Dan Angin Jadi Tersangka Tangga Juga Tangga Tangga Juga Selain Selain Angin Ini Tangga Pertama Kali Yang Disalahkan Itu Adalah Tangga Angin Menjadi Tidak Bersalah Jika Gas air Mata Tersebut Tidak Ditembakan Semoga Paham Ya Salah Total Sekarang Sesuatu Ada Sebab Dan Akibatnya Kasian Atuh Yang Jadi Korbannya Mereka Manusia Juga Sama Seperti Kita Loh Ya Tapi Logika Hukum Yang Ada Sekarang Seperti Itu Di Pengadilan Itu Tapi Tunggu Pengadilan Allah Sayang Ya Tunggu Pengadilan Allah Tunggu Pengadilan Akhirat Ya Harap Udah gak Takut Orang-orang Sama Allah Ya Harap Indonesia Darurat Keadilan Indonesia Darurat Keadilan Banyak Sayang Tapi Mau bilang Apa Rakyat Diam Aja Angin Jadi Tersangka Utama Bagaimana Cara Hukum Ini Bekerja Gak Tau Gak Tau Gak Tau Gak Tau Gimana Cara Hukum Ini Bekerja Kita Gak Tau Si Sambu Juga Harusnya Bebas Karena Siapa Suruh Pistol Bunyi Si Minah Hanya Juga Harusnya Bebas Karena Yang Salah Pembelinya Siapa Suruh Beli Salah Pabrik Tambunyi Juga Kenapa Dibuat Ya Beginilah Hukum Pak Hakimnya Keren Ini Lu Bacaan Diri Tol Tol Ada Alasan Pengadilan Yang Anjing Ini Angin Jadi Penyebab Eh Hakim Tai Gak Usah Jadi Hakim Lagi Kau Sekolah Hukum Tapi Tol Kalau Gak Ada Angin Udara Udah Mati Kau Udah Cici Mati Ya Orang Gimana Ya Ini Gimana Nih Gak Paham Lagi Di Luar Batas Akal Manusia Ya Pokoknya Pokoknya Di rezim Ini Yang Jadi Tersangka Petir Angin Tiang Listrik Tangga Iya Keren 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 Pak Pol Keren Pengadilan Keren Ter Merk hari apa ini kalau roh yang mocong ini apa yang fokus lugu ya, aremania apa hatinya gak sakit baca begini apa masih fokus mikirin lugu iya begitu deh kurang lebih artinya mau heran tapi negeri konoha, iya mau heran gimana kita setelah tangga disalahkan sudah ada yang menyalahkan tangga sekarang angin konoha ini cukup mistis sampai angin pun dijadikan premis putusan pengadilan kalau udah kayak gini pasrah aja bagaimana alam berbicara untuk negeri ini dalam waktu dekat, amin iya bener bagaimana Allah, bagaimana Tuhan iya terjentar terus aja terus, terus udah gue inget kisah-kisah zaman nabi dulu yang udah gak mikirin keadilan apa ya selain ada kambing hitam ternyata ada juga angin hitam hati-hati menyalahkan alam atas perbuatannya bisa mengundang anda pokos kalau ta'ala lewat kekuatan alam iya kambing hitam angin hitam tangga hitam sebelumnya iya kan ada air mata orang tua yang menangis karena gas air mata dasar angin angin guys angin angin guys angin 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 yang salah ya ada-ada aja keadilan di negeri kita yang tercinta nyawa sekian banyak mengkambing hitam kan angin angin dijadiin kambing gitu ya ya Allah apa sih ya gitu ini lagi dimana sih jadi trend ini tapi ya begitulah kita rame di medsos ya Allah gimana iya gak ada kedamaian kalau keadilan itu gak di di apa ya gak di gak di gak diberikan gitu pengadilan paling membangunkan di era kepemimpinan Jokowi Sontoloyo menkumham Pak Mahfut MD gimana ini pak gimana pak pengadilan ini gimana mau ikut komen tapi takut cicilan masih banyak KPR belum lunas utang masih banyak utang juga masih banyak ya mau bilang apa ya kalau takut ya susah kalau orang takut susah susah orang takut fix angin jadi DPU guys gas kita batuk cari gak ada udara gak ada angin meninggal gitu nih ya dong ya Allah yang disalahin angin oke pi yang disalahin angin oke semoga setiap tarikan nafas yang makhluk-makhluk ini hidup mengandung gas metana dan gas LPG amin tenang aja disaat kita gak dapet keadilan dari manusia manusia yang dipercaya bisa memberikan keadilan ini ya ya ada keadilan enggak saya ngomong enggak buah tenang aja masuk angin jadi kembung cari angin jadi epi mati angin jadi kalah tertiup angin jadi mati ya itu aduh aduh na'udzubillah min zalik benar-benar sudah gak masuk akal sudah sangat kronis benar-benar seperti main-main saja ratusan nyawa ratusan nyawa sayang ratusan nyawa ratusan nyawa yang hilang apakah kau anggap ini angin berlalu semoga angin puting beliung berkunjung ke rumah kalian amin amin kok iso sih ini kenapa sih pada ngelawak semua iya nyawa jadiin bahan lawakan gitu nah ini nih bawah nih apa sudah ada kesaksian dari si angin nah lu anginnya belum bersaksi lu tuh harusnya angin yang diponex berat atau bikin pertandingan yang gak pake angin gitu iya bikin stadion yang gak ada anginnya gitu kira-kira gimana itu rasanya main bola gak pake angin gitu gak masuk diakal gak masuk diakal gak masuk diakal iya gak masuk diakal hanya bisa berdoa semoga keluarga korban diberi kesabaran dan ketabahan dan para pelaku serta aparat yang terlibat mendapat balasan karma yang setimpal amin 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 perasaan muak mendominasi emosi warganet membaca kabar ini dengan kobot 27% menyusul perasaan takut 16% menyedihkan 23% dan marah 10% secara umum nada frustasi mewarnai tangkapan warganet kala mendengar konis bebas dikarenakan gas air mata terdiamangin iyalah iya mas mas dudih iya oh berarti yang harus dipenjara angin nih nah mau gimana nih jelas-jelas ditembakkan kesasaran bukan dibawa angin jaksa dan para hakimnya brengsek semua ya Allah nyawa 135 orang itu telah akan menuntut keadilan di akhirat tunggu pasti di dunia akan Allah tampakan di dunia akan Allah tampakan kawi 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 saya sudah bilang mereka dengan sejuta pengalaman ahli dalam berbuat juga ahli dalam menghindar iya tapi nanti ada makar Allah sayang nah Allah bisa membakar apa ya membalas makar mereka wah bisa-bisa angin bisa jadi tersangka sudah tuh hancen malang iki ngone kuyonan dan pas kasus kebakaran kalau gak salah pas utarema menyalakan sinar matahari hingga menyebabkan atap terbakar itu memang malang ini tempatnya bercanda dulu pas kasus kebakaran kalau gak salah pas ulang hari ulang tahun arema menyalakan sinar matahari hingga menyebabkan atap terbakar aduh ada lagi begitu ya jadi kasar mata itu keluar dari senjata karena tertiup angin berarti senjatanya yang goblok iya jadi para korban seakan mati sendiri tanpa penyebab angin dan tangga tak perlu persoalkan arah angin bertiup perisiwa itu meranggut banyak nyawa banding ya Allah hakim apa sih ya udah ya itu rata-rata nih semua komentar nih begini nih ini kesimpulan gue ya terus setelah gue baca nih mereka mempertontonkan ini kepada seluruh rakyat Indonesia pengadilannya polisinya jaksanya mempertontonkan ini kepada seluruh Indonesia yang seperti ini adil setelah pernah menyalakan tangga sekarang angin di ponisi bebas 3 tahun aja bagi kami itu gimana ya terus ini kita minta rakyat Indonesia damai menghadapi keadilan yang seperti ini dan ingat semua semuanya 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 manusia yang akan diminta pertanggung jawaban dan kita masih ada sisa umur lihat nanti kalian kalau ya Allah ya Allah berikanlah kehinaan bagi orang-orang yang telah menghilangkan keadilan yang membuat ini berita apa namanya membuat pengadilan menjadi seperti ini ratusan nyawa hilang banyak yang luka-luka dan yang dipersalahkan amin ya Allah tunjukkanlah kuasamu tunjukkanlah keadilanmu ya Allah hinakan mereka dunia dan akhirat dunia dan akhirat lihat nanti ya Allah uh tercabik-cabik rasa hati ngeliat begini nih sayang aduh gak tau lagi gue gue engem maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya wabilai taufiq wal hidayah wal taufiq wal ilmiah wala'abuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh angin yang salah ya Allah angin parah gak sih angin aduh bismillahirrohmanirrohim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyoba ini dia itu kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmmm kamu tau kerenyes di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah tapi ini gimana nanti dia tanya itu 35.000 kalau gak salah ya hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati